Iwi ya togege, emar nama tendang, bersin aroh maka tendang. Menampilkan kekompakan alunan nada dan suara, grup vokal Fokademia UI berhasil meraih gelar juara dalam pagelaran interkultural Kanta Almar Festival Koral Internasional dalam kategori popular choral music. Grup vokal yang digawangi mahasiswa dan alumni dari Universitas Indonesia ini berkompetisi pada 25 hingga 29 Oktober lalu di kota Kalela, Katalunya, Spanyol. Bukan hanya indahnya harmonisasi suara, tapi mereka juga padukan dengan koreografi non-unik. Fokademia UI berhasil menyisihkan perwakilan grup vokal lain dari 37 negara. Torehan kali ini sekaligus memperpanjang deretan kemenangan Fokademia UI dalam waktu 3 tahun terakhir. Sebelumnya, grup ini juga berhasil meraih penghargaan di ajang Pekan Sini Mahasiswa Nasional pada 2016 serta busan Choir Competition di Korea Selatan pada 2015. terakhir. Oke. Balenku ada lima, rupa-rupa warnanya, hujan kuning kelabu, merah muda dan biru. Suara dulu, suara tinggi. Itu enak-senangnya yang embes. Ini ya namanya. Pagi ini kita sudah bersama dengan teman-teman kita ini, anak-anak UI dari Fokademia. Luar biasa Tadi kenapa kita nyanyi lagunya Balonku Mereka arena Grandation Tapi gak apa-apa ya Disini sudah ada Ronald Wilson sebagai musik daratnya Dan juga pelatih dan juga alumni dari Universitas Indonesia Dan ada siapa nih disini yang cantik? Ada Mr. Arthur Yang agak keringat Karena selama ini kita kira kalau misalnya menyanyi itu kan Oke cuma nyanyi aja Tapi ternyata mengeluarkan dras keringat ya Dan juga energinya ya Udah dapet nafasnya udah? Udah sih dikit ya Tadi berapa lagu di medley? Tadi kalau yang di medley cuma dua lagu Kalau yang di lagu kedua Tapi yang pertama tadi beda lagi satu lagu Tapi yang luar biasa dengan kalian ada koreografinya juga ya That's what makes it interesting Capitch Perfect Iya makanya itu dia Ini buat menyatukan Ini grupnya terbentuknya gimana sih? Iya jadi awalnya Focademia itu Berdiri tahun 2013 Kita semua dari Universitas Indonesia Yang bentuk tuh salah satu dosen Namanya Bapak Agesudibio Focademia itu sih kata dari Focalista Akademia sebenarnya Focalista Akademia Iya Jadi artinya bahwa para vokalis yang akademis Oh jadi pasti akademisnya memang tinggi luar biasa ya Dan melalui proses seleksi Betul Karena syarat untuk proses seleksi salah satunya syarat nilai akademisnya harus bagus Enggak Kalau masuk UI akademisnya Udah pasti bagus Oh Ini sekalian mempromosikan ya di fasilitasnya Nah ini apa kalian dulu memangnya solo-way sendiri-sendiri akhirnya dibikin grup atau kayak gimana nih awalnya? Atau memang ada pencarian bakat di UI? Jadi kalau di UI itu ada namanya Bintang Pop UI Oke Jadi kalau dari Bintang Pop UI itu nanti para grand finalisnya Nanti akan ada seleksi lagi untuk masuk ke vokal grup Universitas Indonesia Nah oke Itu harus ada beberapa tahap Oke jadi gak semudah itu ya ternyata ya Luar biasa sekali Jadi mereka udah terpilih banget Oke ini kompetisi yang kemarin Kompetisi yang adalah Ini adalah festival Kanta Almar di Spanyol Ini mereka diikuti beberapa negara? Iya 22 negara 30 Eh 33 33 33 Kalian waktu mungkin lagi rehearsal atau gimana ngeliatnya sih maksudnya kehebatan mereka juga Kira-kira grupnya mereka masing-masing Gimana-gimana lain Arta mungkin? Kebetulan sih kemarin itu waktu lagi rehearsal itu kita yang kayak satu persatu gitu Jadi kayak kita gak ngeliat sih memang untuk semuanya ya Negara mana yang paling dijagokan selain Indonesia pasti Asia sih ya banyaknya yang jago-jago Indonesia termasuk ada beberapa yang Memang Indonesia kan terkenal kalau untuk vokal tuh niat juga gitu ya Iya Kenapa Indonesia begitu dijagokan dengan neutral kan? Indonesia kenapa diperhitungkan sekali di vokal grup dunia? Karena ya kita kalau kita sering ngeliat flashback ke belakang Indonesia kita cukup mendapat peringkat-peringkat atas gitu Ternyata kita punya culture suka dibawa culture itu ditunjukkan lewat kalian dan lain-lain kali ya Betul Pas satu kemarin tuh ada lawan kita juga Iceland juga Iceland ya Nah membicarakan ini ternyata untuk yang mengikuti festival Kanta Almar ini Bukannya kita ingin berpartisipasi tinggal sign up ya Ternyata mereka mengundang ini secara mengundang ya Proses seleksinya sendiri kayak gimana mungkin Arta? Iya jadi kita pertamanya sih kita ngedaftar dulu sih Cuman mereka itu minta kita untuk kirimin rekaman lagu kita Jadi kita kirimin ada tiga ya kak ya? Iya jadi kita pertama harus recording dulu lagunya apa yang dibawakan Dan mereka seleksi dulu yang terseleksi baru boleh ikut tampil Iya gitu sih Baru akhirnya diundang sama mereka untuk akhirnya tampil luar biasa Kemarin ada satu kategori kalian menangkan yaitu kategori popular color music atau pop Iya Ada berapa kategori di kompetisi itu? Ada berapa ya? Banyak ya Ada beberapa sih kayak ada Korang yang Ada folklore Folklore Yang etnik itu ada male, female Iya ada yang male, female juga yang khusus kayak gitu Terus yang kayak kategori umur ada yang kayak gitu jazz Ada jazz dan sebagainya Tapi yang bisa akhirnya memenangkan kalian dari pop nih ya Itu membawakan lagu apa sih? Apakah mungkin tadi yang salah satu sudah di performa itu gimana? Iya bener Oke untuk latihannya sendiri butuh waktu berapa lama nih untuk pakademi? Wah lumayan lama ya Untuk menguasai satu lagu deh Kebetulan sih kemarin kita latihannya tuh langsung Langsung satu paket semua Satu paket gitu sih Karena kan sebelumnya kita harus ngirim lagu itu juga kan kesana Nah jadi kita kira-kira ada 8 bulan gitu ya Ada 8 bulan Ada 8 bulan dalam persiapannya Iya Jadi kalau ada materi baru Mereka kadangnya lagi latihan Oke kalian mau ikut kompetisi ada materi baru Lagu baru berapa lama biasanya Satu lagu itu bener-bener jadi dari nol Sampai agrib jadi koreo yang bisa ditampilkan ya tadi Itu prosesnya Jadi sebenernya arrangernya saya dan teman saya Mia Ismi Yang saat ini berhalang hadir Nah jadi setelah kita menentukan lagunya apa Itu ada pertama kali proses arrangseman dulu pasti Arangseman kita buat dulu kayak gimana Dan itu aja arrangseman mungkin Kita harus rekam per vokalnya gimana Mungkin itu aja membutuhkan 2 minggu 3 minggu Untuk proses awalnya saja Setelah itu baru kita bagiin persuara latihannya Wow Lama pasti prosesnya Lama Makanya itu 8 bulan itu termasuk semuanya Termasuk choreonya juga Kalian juga mempunyai lagu sendiri atau gimana? Dari beberapa dari kita sih ada beberapa lagu sendiri Tapi kalau yang secara bersama belum Oke Terus referensinya ada ngambil dari Pitch Perfect Atau apa Gini Ambang juga Jadi referensi Oke ini Mereka juga waktu tampil di kompetisi ini Mereka jadi opening act juga di kompetisi ini Sama siapa? Islandia ya? Sama Iceland Oke Ambang Iceland Jadi gimana untuk akhirnya kalian bisa mendapatkan kehormatan itu? Apa yang dibawakan saat itu? Jadi kayak yang tadi saya katakan Kalau sebelumnya kita kan kena kirim lagu dulu Jadi mereka kayak menseleksi baru menghubungin kita gitu Oke Jadi setelah kayak mungkin mereka rasa itu layak untuk di opening Opening concertnya Terus kita diundang deh Oh jadi kalian selain diajak untuk berpartisipasi dalam festival ini Tapi jadi opening juga Bersama Iceland Tontonnya gimana waktu kalian tampil perform opening Cukup meriah apalagi kita membawainya lagu daerah Indonesia Untuk misinya memang mengenalkan juga salah satu lagu Apuse Apuse Kita membawain dengan versi kita Ada lagi satu lagu ciptaan dari teman saya Mia Oke Judulnya Tanah Adalah Ibu Kami Jadi itu kita promosiin lagu Indonesia juga Ya itulah yang memperkenalkan budaya Indonesia melalui acapella Nah Vokademia Betul nih Mereka kan anak musik Iya Kita juga kan anak musik juga nih Nggak mau kawas kita ya Walaupun umurnya beda-beda Kita tes lagu-lagu Waduh Waduh Ini kita tukeran aja kali ya Boleh Oke saya sama Ronald dulu deh Nanti band yang memang suaranya pasal Ronald Jadi nanti kita ada lagu-lagu tos dulu Oh tos dulu Kita jawab apa-apa Namanya tim apa nih ya Sebagai pelatih Harus bisa ya kita menjawab ya Kita tim Vokademia Oh iya Oke Jadi lagi ada 5 lagu yang akan diputarkan Satu persatu Nanti kita harus nebak Siapa duluan kalian dulu? Terserah Sweet lah kita kayak waktu sekolah Woi Yes Oke kita duluan ya Oke kita duluan ya Let's go Lagu pertama Beyonce Lagunya Sing it C'mon Ronald Help me now Ini sering dibawain di wedding cuma Sekalu palu-palu Jajudu Lepas judul ya Lepas judul ya Next lagu gitu ya Oh man I should've known that one Hello Sam Smith ya Judulnya I'm not the only one I'm not the only one Bener gak bro? Bener gak? I'm not the only one Betul Berikutnya Kita bener Kita nanti Kita nanti I'm not the only one I'm not the only one Syuka Syuka Maroon 5 Oke Oh shit man Oh Dudul tuh suka lupa ya Syuka bang bang Oh man Nah Laku berikutnya Ini Raisa Baru satu ya Ini gak bisa ngundil gitu Nanti kita Tau sama Arti menunggu Oh Bener gak? Arti menunggu Arti menunggu Yes Yang terakhir Ini karitan lokal Karitan lokal harus ada nanti Goyang Dumang Yes Apa? Goyang Dumang Cita-cita saya Eh Goyang Dumang itu pokoknya siapa ya? Gatau Oke next one Kita ini sekarang Goyang Dumang Betul Goyang Dumang Betul 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 One last time, anak-anak-anak-anak, Dede. One last time. Kita baru berbesar tadi, Rona. Next. Coldplay. Tiba-tiba. Itu gampang. Harusnya kita kenal. Layak keempat. Isiannya secara suatu ini. Judulnya? Judulnya. Ini di B-pop loh ini. Memang gue wajib B-pop. Enggak, enggak. Lupa. Tiga sama. Tetap dalam jiwa. Satu lagi, satu lagi. Terakhir. Kita tahu nih lagu-lagunya siapa nih. Yang lagi kita dengarkan suaranya saat ini. Mereka dapat dua. Luar biasa. Luar biasa ya. Memang kayaknya harusnya band diajakin sama Focademia. Oke. Suruh dia masuk UI dulu ya mungkin ya. Kalau nanti di sana ada tebak lagu, nanti saya ikut. Oke. Saya ikut menyanyi ya. Oke. Kalau misalnya dari Focademia sendiri, setelah kemarin ini di Spanyol, festival Kanta Almar. Berikutnya apa nih? Untuk kalian? Ada festival-festival? Ini yang negarnya memang belum ditentukan sih. Oke. Tapi big headline-nya dari setiap keberangkatan kalian ke tour, keluar dari keliling dunia lah bisa dibilang. Misinya tuh sebenarnya itu sekali lagi mengenalkan. Mengenalkan budaya Indonesia. Oke. Memperkenalkan Indonesia dan juga UI ya. Universitas Indonesia luar biasa. Oke. Sekarang Arta, setelah kami persilahkan lagi untuk kembali bersama Focademia. Dan juga Ronald silahkan kita juga akan melihat. Dalam tinggi ya. Ya. Ronald ya. Sorry, Ronald. Ronald dengan Arta tadi yang luar biasa. Tadi yang cita-cita Arta, I know sih sebenarnya. Goyang domang. Goyang domang. Iya. Gak pahal. Gila empat lagu loh. Tadi kita kasih gitu aja. Luar biasa, luar biasa. Yang pasti kita sangat bangga sekali, karena para teman-teman dari Universitas Indonesia sudah memperkenalkan Indonesia. Betul. Dan kemarin di festival di Spanyol juga menjadi opening bersama Iceland. Bener, saya seneng banget juga karena dulu ikutan di vokal group juga. Supaya bisa bolos kelas kan biasanya dikasih izin untuk tampil di mana-mana. Tapi gak sekarang mereka terlihat koreografinya ya. Tapi kalau lihat penampilan mereka langsung saja please welcome visualis Focademia. Oke.